Meski sistem pembelajaran tata pungka belum resmi dibuka, namun sekolah-sekolah tetap mempersiapkan segala sesuatu agar belajar tata pungka aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan SMP 6 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana para siswanya berinovasi membuat bilik screening penciuman digital atau STC, Smell Testing Chamber. Pembuatan alat screening ini, siswa telah melakukan riset dan penelitian lebih kurang 2 bulan meskipun sekolah belum dibuka untuk sistem pelajar tata pungka. Alat ini bentuknya juga sederhana dan terbuat dari barang-barang yang ada di sekitar kita seperti pedal yang terbuat dari kayu papan dan pegasnya dari sendok, kemudian tempat sumber bau atau aroma dibuat dari kotak makanan yang dimodifikasi dan bau diambil dari aroma buah-buahan. Sistem kerjanya juga gampang untuk masuk ke bilik, siswa harus menginjak pedal yang berada di luar bilik, kemudian secara otomatis pintu bilik terbuka, kemudian siswa masuk ke dalam bilik, di dalam bilik alat yang menghantarkan bau atau aroma, berputar secara acak dan berhenti. Di saat berhenti, siswa kemudian memijak salah satu pedal untuk memilih bau atau aroma apa yang keluar dari sumber tersebut. Bila benar, maka pintu bilik akan otomatis terbuka, namun bila jawaban salah, maka pintu tidak terbuka dan kemudian siswa tersebut akan dievakuasi. Ide pembuatan alat ini berawal dari bagaimana sistem kerja kentut yang bisa menyebarkan bau. Untuk pengujian alat, pihak sekolah juga melibatkan dari Dinas Kesehatan dan juga BPBD. Diharapkan dengan adanya alat ini, bisa menjadi pendeteksi awal COVID-19 dan bisa digunakan juga untuk sekolah-sekolah lain, kantor, dan lembaga lain yang ada di Kota Padang Panjang. SMP 6 sendiri telah banyak membuat inovasi-inovasi untuk keamanan belajar semasa pandemi, seperti alat thermal gate, absensi digital, ratio belajar online tanpa kuota internet, bahkan untuk penyemprotan desinfektan, juga dibuat dengan sistem otomatis yang bisa sesuai jadwal menyemprot ruangan dengan otomatis tanpa harus repot-repot menyemprot secara manual. Pembelajaran, jadi menghadapi pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022, menjelang selesainya masa PPKM, maka siswa-siswa sudah melaksanakan penelitian, kemudian ada rekayasa juga. Jadi ada screening penciuman yang sudah disiapkan oleh anak-anak. Jadi menjelang siswa nanti masuk, kita adakan screening penciuman sebelum itu, kemudian nanti anak-anak masuk ke dalam bilik screening penciuman, kalau dia bisa menjawab betul sesuai dengan apa yang dirasakannya, baru dia nanti dibolehkan masuk. Tapi kalau tidak, maka siswa disuruh kembali pulang. Begitu juga dengan lokal, kita sudah menyiapkan untuk penyemprotan yang terjadwal. Penyemprotan lokal, masing-masing lokal, kita sudah siapkan alatnya, jadi kita letakkan di pelafon, kemudian nanti pada saat mesinnya kita pasangkan, itu nanti akan menyemprot disinfektannya ke masing-masing lokal. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistiu, Ainews melaporkan.